Terima kasih telah menonton Setelah sebelumnya pada Agustus lalu Bank Indonesia mempertahankan BI rate di level 6,25 persen Lantas bagaimana keputusan terbaru dari Bank Indonesia terkait dengan BI rate dan jika asesmen terhadap perekonomian Indonesia Langsung saja kita simak pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode September 2024 berikut ini Kemarin 17 September dan hari ini 18 September 2024 Pembahasannya mendalam dan tentu saja kami membahas secara panjang lebar dan mendalam Asesmen perkembangan terkini prospek ekonomi global, ekonomi domestik, inflasi, nilai tukar, neraca pembayaran Dan sektor keuangan sistem pembayaran untuk merumuskan perakiraan-perakiraan ke depan dan respon kebijakan bauran Bank Indonesia Sebagai pelaksanaan dari amanat undang-undang untuk menjaga stabilitas nilai rupiah Stabilitas sistem pembayaran dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan dalam rangka Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Baiklah saya akan memulai hasil pembahasan perkembangan terkini prospek dan arah kebijakan perekonomian global Saya mulai Ketidakpastian kebijakan monoter negara maju semakin meredak Sejalan dengan terus melambatnya atau menurunnya tekanan inflasi global Di Amerika Serikat inflasi diperkirakan akan semakin mendekati Sasaran inflasi jangka menengahnya yaitu sebesar 2% di tengah Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengaguran di negara itu Perkembangan ini mendorong prospek penurunan Fed Fund Rate Kebijakan suku bunga kebijakan monoter Amerika Serikat Yang lebih cepat dan lebih besar dari perkiraan semula Sejalan dengan itu Yale US Treasury tenor 2 tahun menurun lebih besar Sehingga sekarang ini menjadi lebih rendah dari Yale US Treasury sepuluh tahun Indeks mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara utama Atau sering disingkat DXY juga melemah Di kawasan Eropa European Center Bank Bank Central Uni Eropa ECB Telah menurunkan suku bunga kebijakan moneternya Sejalan dengan inflasi yang menurun ke arah sasaran jangka menengahnya Yaitu sebesar 2% Di Asia antara lain People Bank of China PBOC juga telah menurunkan suku bunga Sejalan dengan inflasi yang rendah dan permintaan domestik yang masih lemah Berbagai perkembangan ini mendorong semakin meredanya Ketidak pasien pasar keuangan global Dan meningkatkan aliran masuk modal asing ke negara-negara berkembang Termasuk Indonesia Kedepan kejelasan arah penurunan suku bunga negara maju Khususnya Amerika Serikat Diperkirakan akan semakin mendorong aliran masuk modal asing Dan memperkuat stabilitas eksternal negara-negara berkembang Tentu saja termasuk Indonesia Perkembangan ini akan mendukung kebijakan ekonomi negara berkembang Untuk tujuan ekonomi domestiknya Dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara masing-masing Di dalam negeri pertumbuhan ekonomi Indonesia Tetap menunjukkan kinerja yang baik Dan perlu kita terus dorong agar lebih tinggi lagi Investasi terus tumbuh Khususnya investasi bangunan Sejalan dengan tahapan finalisasi operasional Ibu Kota Negara Nusantara IKN Dan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional PSN Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga Khususnya untuk kelas menengah ke atas Ekspor non-migas tetap baik Sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi Belanja pemerintah yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun ini diharapkan Dapat juga menopang permintaan domestik Berbagai indikator terkini termasuk hasil survei Bank Indonesia menunjukkan Kegiatan ekonomi pada triwulan 3-2024 yang tetap baik Sebagaimana terjemen pada keyakinan konsumen yang tinggi Penjualan eceran yang positif Serta import barang modal dan penjualan semen yang meningkat Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ini diperkirakan Berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5 persen Titik tengahnya adalah 5,1 persen Kedepan berbagai upaya perlu terus ditumpuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Agar lebih tinggi Baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran Dari sisi permintaan untuk itu Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan Baik kebijakan monoter, makrobodisial, dan sistem membayaran Untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi Bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat Untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi Termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah atau value added yang tinggi Neraca pembayaran Indonesia NPI tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia Defisit neraca pembayaran Indonesia pada triwuan 2020-2024 menurun Ditopang oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial Serta defisit transaksi berjalan yang sehat Neraca pembayaran Indonesia pada triwuan 2020-2024 terus membaik Ditopang oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan Yang pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat Sementara itu aliran masuk investasi portfolio asing terus berlanjut dan tercatat tinggi Dimana pada triwuan 2020-2024 data hingga 13 September 2024 mencatat net inflow sebesar 10,1 miliar dolar Amerika Serikat Data quarter to date hingga 13 September 2024 Yang terjadi pada seluruh instrumen keuangan domestik Baik SBN, SRBI maupun saham Posisi cadangan debisa Indonesia akhir Agustus 2024 tercatat meningkat Dan tercatat tertinggi di sejarah ekonomen kita Yaitu sebesar 150,2 miliar dolar Amerika Serikat Posisi cadangan debisa ini setara dengan pembiayaan 6,7 bulan import Atau 6,5 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah Jumlah cadangan debisa ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan import Kedepan, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan tetap sehat Dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit yang rendah Yaitu sebesar 0,1 sampai dengan 0,9 persen dari produk domestik bruto atau PDB Suru plus neraca transaksi modal dan finansial dipergerakan juga meningkat Didukung oleh berlanjutnya peningkatan aliran masuk modal asing Sejalan dengan meredahnya ketidakpastian pasar keuangan global Persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional Dan imbal hasil investasi di aset keuangan domestik yang tetap menarik Nilai tukar rupiah menguat didukung oleh konsistensi bauran kebijakan moneter Bank Indonesia Serta meningkatnya aliran masuk modal asing Nilai tukar rupiah pada bulan September 2024 data hingga 17 September 2024 Menguat menjadi sekitar 15.330 rupiah per dolar Amerika Serikat Atau menguat 0,78 persen dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 2024 Penguatan rupiah ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi mata uang regional Seperti won Korea dan rupiah India yang menguat masing-masing sebesar 0,32 persen dan 0,13 persen Dengan perkembangan tersebut apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023 Nilai tukar rupiah juga menguat atau terapresiasi sebesar 0,40 persen Lebih baik dibandingkan dengan perkembangan mata uang regional lain Seperti rupiah India dan won Korea yang masing-masing mengalami depresiasi Bahkan sebesar 0,66 persen dan 3,41 persen Kedepan nilai tukar rupiah diperkirakan akan cenderung terus menguat Sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia Serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian Untuk itu Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter Termasuk penguatan strategi operasi moneter promarket Melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI Sekuritas falas Bank Indonesia SVBI dan sukuk falas Bank Indonesia SUVBI Untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing Dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah lebih lanjut Inflasi tetap rendah dan terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen Yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dan 2025 Inflasi indeks harga kosumen IHK pada Agustus 2024 tercatat rendah di seluruh komponen Sehingga mencapai 2,12 persen year on year Inflasi inti tercatat sebesar 2,02 persen year on year Sementara inflasi volatile food Harga pangan yang berkecolak Terus menurun menjadi 3,04 persen year on year Dari level bulan sebelumnya sebesar 3,63 persen year on year Penurunan inflasi volatile food tercatat di sebagian besar wilayah Indonesia Didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen Serta eratnya sinergi pengendalian inflasi Tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran Kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik Imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi ini tukar rupiah Bank Indonesia Serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Inflasi volatile food diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi Pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah Kedepan, Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter Kuna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 Terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% Dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan Optimalisasi instrumen moneter promarket yaitu SRBI, SVBI dan SUVBI Terus dilakukan dalam rangka penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas Serta mendorong alir masuk modal asing ke dalam negeri Hingga 17 September 2024 posisi instrumen SRBI, SVBI dan SUVBI masing-masing tercatat Sebesar Rp. 918,42 triliun untuk SRBI, Rp. 2,95 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI dan Rp. 280 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri Dan penguatan nilai tukar rupiah Kepemilikan non-residen dalam SRBI mencapai Rp. 246,08 triliun Atau 26,79 persen dari total outstanding Implementasi primary dealer sebagai bagian dari program blueprint pendalaman pasar uang pasar falas Terus dilakukan Yang sejak Mei 2024 semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder Dan transaksi repurchase agreement atau RIPU antara pelaku pasar Sehingga memperkuat efektivitas instrumen monoter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi Kedepan bangunisya terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro market Baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil Dan didukung kondisi fundamental ekonomi yang kuat Untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik Transmisi kebijakan monoter terus berjalan baik Suku bunga pasar uang Indonesia bergerak di sekitar BI RIT Yaitu 6,44 persen pada 17 September 2024 Suku bunga SRBI untuk tenor 6,9, dan 12 bulan tanggal 13 September 2024 tercatat Masing-masing pada level 6,99 persen, 7,09 persen, dan 7,11 persen Sehingga tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing Imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun menurun Per 17 September 2024 Masing-masing sebesar 6,47 persen dan 6,55 persen Didorong meningkatnya permintaan non-residen Sejalan dengan menguatnya aliran masuk modal asing ke pasar SBN Sementara itu, likuiditas perbankan memadai Sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia Termasuk kebijakan insentif likuiditas makrobusial KLM Liguiditas yang memadai serta efisiensi perbankan Dalam pembentukan harga yang semakin baik Yang antara lain didorong oleh publikasi asesmen transparansi Suku bunga dasar kredit SBTK Berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga Suku bunga deposito satu bulan dan suku bunga kredit Pada Agustus 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73 persen Untuk suku bunga deposito satu bulan dan 9,21 persen untuk suku bunga kredit Angka ini stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya Pertumbuhan kredit pada Agustus 2024 tetap kuat Yaitu mencapai 11,40 persen year on year Perkembangan ini ditopang oleh sisi penawaran Sejalan dengan minat penyaluran kredit yang terjaga Pendanaan yang memadai Realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan Dan dukungan kebijakan insentif likuiditas makrobusial Bank Indonesia Hingga minggu kedua September 2024 Bank Indonesia telah menyalurkan Insentif kebijakan likuiditas makrobusial sebesar 256,1 triliun rupiah 256,1 triliun rupiah Kepada masing-masing Kelompok Bank BUMN sebesar 116,6 triliun rupiah Kelompok Bank Umum Swasta Nasional sebesar 110,5 triliun rupiah Kelompok BBD sebesar 24,4 triliun rupiah Dan kantor cabang bank asing sebesar 2,6 triliun rupiah Insentif kebijakan likuiditas makrobusial tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas Yaitu hilirisasi minerba dan pangan UMKM Sektor otomotif perdagangan dan listrik gas dan air Serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Pertumbuhan kredit juga didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi Terutama korporasi di sektor padat modal Sedangkan permintaan kredit korporasi di sektor padat karya Perlu terus ditingkatkan Sementara itu permintaan kredit rumah tangga tetap terjaga Terutama pada sektor properti Secara sektoral pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat Terutama pada sektor industri, listrik gas air, dan pengakuatan Berdasarkan kelompok penggunaan pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit modal kerja Kredit investasi dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 10,75% year on year Kredit investasi tumbuh 13,08% year on year Dan kredit konsumsi tumbuh 10,83% Saya ulangi kredit modal kerja tumbuh 10,75% Kredit investasi tumbuh 13,08% Dan kredit konsumsi 10,83% Data Agustus 2024 Pembiayaan syariah dan kredit UMKM tumbuh masing-masing sebesar 11,61% dan 4,42% Dengan perkembangan tersebut pertumbuhan kredit 2024 diperkirakan berada pada batas atas kisaran 10-12% Bangunisa akan terus memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobidusial Terutama diarahkan kepada sektor-sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja Sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru, sektor tersier dan sektor yang dapat meningkatkan inklusivitas Termasuk kelangompok, kelas menengah ke bawah Dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Ketahanan sistem keuangan terjaga baik Likuiditas perbankan pada Agustus 2024 tetap memadai Terjamin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tinggi Sebesar 25,37% Rasio kecewaan modal capital adequacy ratio CAR perbankan pada Juli 2024 tergolong kuat Yang tercatat tinggi sebesar 26,56% Sehingga mampu menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit Sementara itu, rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL perbankan pada Juli 2024 terjaga rendah Yaitu sebesar 2,27% secara bruto dan 0,79% secara neto setelah mempertimbangkan cadangan untuk kredit NPL Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga Sebagaimana hasil stres-stres perbankan tertinggi, terkini Kedepan, Bangun Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK Dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2024 Tetap kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal Dari sisi nilai besar, transaksi BIRTGS meningkat 11,73% year on year Sehingga mencapai Rp14.731 triliun Dari sisi retail, volume transaksi BI fast tumbuh 59,12% year on year Mencapai 312,67 juta transaksi Transaksi layanan perbankan secara digital, digital banking Tercatat 1.871 juta transaksi atau tumbuh sebesar 31,1% year on year Sementara transaksi uang elektronik tumbuh 21,5% year on year Mencapai 1.247 juta transaksi Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM debit turun 6,82% year on year Menjadi 591,9 juta transaksi Transaksi kartu kredit tumbuh 22,8% year on year Mencapai 41,6 juta transaksi Transaksi kredit kembali tumbuh pesat sebesar 217,3% year on year Dengan jumlah pengguna mencapai 52,55 juta Dan jumlah merjen 33,77 juta Sementara dari pengelolaan uang rupiah Jumlah uang kartu yang diedarkan tumbuh 11,43% year on year Menjadi 1.052,7 triliun rupiah Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga Ditopang oleh struktur yang membaik Serta infrastruktur yang berdaya tahan Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem pembayaran Bank Indonesia, SPBI tetap terjaga dengan baik Dari struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran Dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital, EKD terus meningkat Transaksi pembayaran berbasis standar nasional open API pembayaran atau SNAP Yang memfasilitasi interkoneksi di sistem pembayaran tumbuh positif Didorong perluasan adopsi SNAP untuk berbagai jenis penggunaan Sebagai salah satu inisiatif dari blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 Pada tanggal 11 September 2024 Bank Indonesia telah memberikan pengakuan kepada lembaga sertifikasi profesi sistem pembayaran Indonesia LSP-SPI sebagai LSP yang berwenang Menyelenggarakan sertifikasi di bidang sistem pembayaran LSP-SPI ini didirikan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI yang merupakan representasi dari industri sistem pembayaran Dan diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan sumber daya manusia SDM Sistem Pembayaran yang memiliki knowledge, skill dan attitude yang mumpuni Dalam menghadapi tantangan sistem pembayaran di era digital Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah Dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar Di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI termasuk daerah 3T Terdepan, terluar dan terpencil Dengan mempertimbangkan asesmen, perkembangan, dan prospek ekonomi global dan domestik tersebut Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 September 2024 Memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6% Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,25% Dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 6,75% Keputusan ini konsisten Dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 Yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah Yaitu 2,5 plus minus 1% Penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah Dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional Kedepan Ya itu tadi pemirsa asesmen dan juga pernyataan lengkap dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo Terkait dengan pengumuman hasil keputusan dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Periode September 2024 Dimana Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunga acon atau BI rate sebesar 25 basis point ke level 6% Begitu juga dengan deposit facility dan juga lending facility rate Dan pemirsa demikian breaking news kali ini Saya Fajro Yung Sampai jumpa Sampai jumpa